Halo semuanya, buat kalian semua yang lagi nyari jasa top up soul land dari lo udah termurah dan terpercaya Kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya cuy Disana top up soul land yang murah, 1 dolar itu cuma 14k Menurut gue itu udah murah banget, dibanding kalian beli pake pulsa, mahal kena pajak Mendingan kalian bisa langsung aja top up disini cuy Misalnya kalian nanya, bang ini terpercaya gak sih ini worth it gak sih top up disini Nah ini ada beberapa testimoni dari para sultan-sultan soul land yang udah sering banget top up disini Salah satunya gue sendiri pun udah sering banget top up disini Nah kalian udah liat kan testimoninya, jadi tunggu apa lagi? Top up soul land dari lo udah termurah dan terpercaya hanya di nurholisdm.eskor Bagi kalian yang ingin order, kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya cuy Terima kasih Kembali lagi bersama saya di channel Raffi Rizaldi Di video kali ini gue bakal bermain game soul land dari lo udah terlagi Seperti biasa, seperti video gue sebelumnya Oke kembali lagi bersama saya di game soul land Kali ini gue pengen ngebahas event baru Sama gue mau ngejawab pertanyaan viewers gue yang nanyain Katanya bang, define tool buat pemula bagusnya apa bang? Oke, sebelum gue jawab pertanyaan itu gue pengen ngebahas eventnya dulu nih Kita bahas eventnya sekarang karena event define tool Seperti dugaan gue ya Kalau gak define tool awakening, ternyata dua-duanya digabung Tapi ini eventnya cuma dua hari ya Semoga aja abis event ini ada event master force gitu kan Semoga aja ya, gue gak tau juga tapi ya Itu event dua hari, berarti hari Senin ada pergantian event Harusnya ya, harusnya itu eventnya bagus tapi gak tau juga Semoga aja bagus gitu Nah apa aja yang harus dibeli di time limited sale Yang pertama kalian wajib beli tadi ya ini ya Dragon sword ya Wajib beli dragon sword Terus yang kedua beli sosis Ya beli sosis Yang ketiga kalian bisa beli dragon god crystal Yang keempat Kalian bisa beli ini ya Yang keempat bisa beli define tool SS plus Terus yang kelima Kalian wajib beli yang core-core ini ya Commander Dragon Core Baby Dragon Core Guardian Dragon Core gitu ya Baby Dragon Core Pokoknya wajib beli yang core-core itu Terus kalian juga wajib beli oracle crystal Nah Karena sekarang gak ada event awakening Jadi wajib beli aksesori awakening pack Dua-duanya Usain sih domain kalian ada gitu kan Ini wajib beli dua-duanya sih Wajib Wajib, pokoknya wajib ya Oke yang gue beli itu aja ya nih Kalian bisa lihat aja Ini ya yang gue beli Itu ya Nah Buat pemula ya Atau buat free player Atau buat player-player yang baru main Kalian itu wajib beli Define tool S Misalnya belum max upgrade-annya Karena sekarang udah gak bisa dapet gratis kan ya Iya gak sih Sekarang udah gak bisa dapet gratis tuh Dapetnya sekarang define tool yang SS Pokoknya kalian nyicil aja Beli define tool S Atau Kalian bisa beli define tool yang A plus Buat nyicil upgrade-an Ini wajib ya Wajib di upgrade sampai bintang 5 Walaupun keliatannya Ya gak terlalu penting gitu Cuman ini nambahin BP juga Ya Karena di define tool itu Kalian bisa Aktifin dua Dua atribut dari Upgrade-nya Sama dari handbook-nya Jadi kalian dapet double atribut Enaknya kayak gitu Maka ini wajib ke bintang 5-in semua ya Pokoknya kalau kalian mau beli di event Ya nyicil aja Pasti buat free player Atau buat player-player yang belum max upgrade-annya Kalian punya banyak diamond gitu Pokoknya diamond itu jangan disayang-sayang ya Kalau belum ada Kalau belum max upgrade-an yang A plus Beli aja A plus Misalnya kalian nyicil aja belinya 60-60 Setiap event kan bisa ya Jadi gak harus kalian beli semua kayak gini Ini gak harus Kalian belinya 60-60 atau 70 Terus yang A beli 60 Jadi dua-dua aja gitu cuy Jangan langsung beli semua ya Kalau kalian mau irit diamond Kayak gitu kurang lebih ya Ini ada lagi nih Ada sosis lagi ternyata ya Ada sosis candler Nah terus integral ini Wajib diambil gak bang integral Kalau menurut gue sih Mahal tuh 5 itu harganya 1200 ya Cuman dapet 500 Integral Mendingan kalian gacha aja cuy Gacha tuh udah paling bener ya Nah disini ada gacha wakening nih Misalnya dia nanya nih Bagusnya gacha berapa kali Kalau buat Yang kuncinya-kuncinya nanggung nih Gue kan kunci 400 Kalau gue kan kunci 400 nih Gue pengen ngejar awakening Sampai 500 Jadi minimal ya Minimal gacha 20 kali itu udah worth it Karena dapet awakening box Itu minimal ya Jadi saran dari gue ya Tergantung isi kunci kalian sih Kalau kunci kalian banyak Atau diamond kalian Misalnya pengen gacha pake diamond banyak 50 kali menurut gue oke-oke aja Soalnya buat dapetin ini ya Awakening box Sekarang udah susah banget cuy Awakening box Oke sekarang gue mau ngebahas tentang Define tool untuk pemula Apa bang Define tool untuk pemula Jadi pemulanya nih Define toolnya A plus atau S gitu kan Atau A Jadi gue urutin dari A dulu ya Yang A Yang bagus apa bang yang A Nah ini buat yang A Misalnya kalian pengen milih Gue saranin sih milihnya yang warna merah nih Tanda yang warna merah Karena kalian butuh serangan attack Pokoknya yang merah itu yang buat attack kalian Buat define tool attack Kalau yang hijau Itu buat define tool defense Jadi usahain ya kalian belinya yang merah dulu nih Buat yang A Kalau mau milih ya Buat nambahin attack kalian tuh Semua team kita Attack type Soul master Attack Has 50% Chance of trigger Additional physical damage Jadi dia bisa nge-trigger physical damage kalian Lebih dalem gitu ya Kalau kalian pakai Hero Physical attack Kalau kalian pakai Define tool Star Define sword Kalau yang A plus gimana bang Ini gue Langsung ke inti-intinya aja ya Kalau yang A plus gue saranin kalian ngambil yang hijau Kenapa yang hijau Kalian bisa lihat Nih Protection skill Meningkatkan airspeed Level of soul master Sebesar 170 poin Jadi kalian ini define toolnya bisa meningkatkan airspeed soul master kalian Makanya kalau yang A plus gue saranin kalian ngambil yang hijau Kayak gitu ya Jadi urutannya tadi Yang A itu yang merah Ini lambangnya merah Kalau yang A Yang A yang ini Yang A plus kalian ngambil yang hijau dulu nih Karena dia nambahin airspeed kalian Terus yang S Yang S ambil yang mana bang ya Kalau yang S Kalian ambil yang fast ocean cosmic Karena dia skill define toolnya bisa ngurung musuh kalian Jadi kalau kalian di battle itu ngekurung musuh lah ya Ini gue tes di battle Gue mau coba Ini kita coba buat define toolnya nih Apakah dia ngurung gitu kan Jadi ini define tool S Yang menurut gue bagus buat kalian pakai gitu Apalagi buat pemula gitu kan Define tool S ini wajib punya sih Wajib punya define tool S ini Buat pemula ya Nanti dia ngurung gitu Nanti dia ngurung Mana ya Define toolnya belum aktif ya Define toolnya belum aktif ya Ah ini ngurung tuh Kalian bisa lihat tadi kan Ngurung si Suzuki Cuma Suzuki Cuma Suzuki yang langsung lepas ya Cuma Suzuki yang langsung lepas Tadi dia ngurung Suzuki Kalau kalian ngeliat Shownya ultimul ya Golan Suzuki udah pasti kalah sih Cuma ya tadi kurang lebih efeknya kayak tadi ya Ngurung Cuma sekarang Kalau kalian Kalau kalian lawan hero SS Itu gak bisa ngurung Gak bisa ngurung ya Jadi kalau kalian tadi lihat Pokoknya skillnya itu kurang lebih ngurung ya Ngurung lawan kalian Kalau lawannya itu masih hero-hero SS Atau hero S Itu masih bisa dikurung lama Kalau lawan hero-hero SS Itu tadi langsung lepas ya Kalian kalau lihat di Suzuki tadi Itu udah kelepas langsung gitu Jadi ini bagus untuk Kalian buat di PvP Apalagi buat pemula yang baru main nih Ini bagus ya Terus buat yang SS Ambilnya yang mana bang Nah yang SS Gue saranin kalian ngambil yang pedang dulu nih Kenapa yang pedang Karena ini bagus banget efeknya Dia bisa nge-recover energy Tuh Recover energy Biaya attack 25% Pokoknya ini bagus ya efeknya ya Yang SS ini Ini udah pernah gue bahas ya Jadi ini gue cuman Ngasih unjuk doang Bagusnya yang mana ya Jadi gue saranin Kalau kalian ngambil yang merah Ini ngambil yang Angel Excalibur Nah ini buktinya Ini gue upgrade sampai Ujung sini ya Tuh upgrade-an Extended Soul-nya udah sampai sini Karena emang ini Sebagus itu cuy Buat di battle-nya Jadi kan kalau mau Upgrade Extended Soul Kalian upgrade-nya di Angel Excalibur ya Terus yang kedua Kalian bisa ngambil SS Angelic Armor Kalau kalian udah nge-unlock Angel Excalibur Kalian langsung ngambil Angelic Armor Udah kalian fokusin upgrade Di dua ini dulu Kalau udah di upgrade Baru kalian ngambil Sea God Set dulu nih Kalau yang dua ini udah max Kalian ngambil yang Sea God Set Habis Sea God Set Kalian buka Yang satunya lagi Apa sih namanya Nah ini ya Sea God Trident Kalau kalian udah buka Sea God Set Langsung Sea God Trident Pokoknya upgrade dulu Sampai bintang 5 Baru Ini terakhir lah ya Ini opsi terakhir Kalau kalian mau ambil Di Divine Tool Selanjutnya Gue mau bahas Langsung ke SS Plus Misalnya SS Plus Gue saranin Untuk mengambil Divine Tool yang Rakasa Sikthe Tapi misalnya bang Di box-nya belum ada Yang ini Adanya cuman yang merah doang ya Kalau yang merah Kalian ngambil yang Asura Divine Sword Kalau Divine Tool baru itu Gue saranin kalian Yang ngambil yang merah dulu ya Pokoknya yang SS Plus itu Ngambil yang merah dulu Nih Yang Rakasa Sikthe Atau yang Asura Divine Sword Tapi kalau di box-nya Ada Rakasa Divine Set Kalian ambilnya Rakasa Divine Set Ngerti gak sih Jadi kan misalnya di box nih Ini gue contohin aja Ini kan ada box nih Nah misalnya box-nya Ada Asura Godly Form Ada Rakasa Divine Set Ada Asura Divine Sword Kalian ambil yang Ini Rakasa Godly Form Karena ini Divine Tool paling baru Tapi kalau ada Asura Sikthe Kalian fokusnya di Asura Sikthe Karena ini Divine Tool Paling terbaru lagi Jadi Usahain kalau ngambil box itu Yang paling baru Kalau mau milih-milih box Itu berlaku sama Semua item ya Semua item itu berlaku Kayak gitu Jadi ambil yang paling baru Kurang lebih kayak gitu ya Makanya gue nyaranin Kalau kalian di box-nya Cuman ada dua pilihan Ada Asura Divine Sword Sama Godly Form Asura Gue saranin Ngambilnya Asura Divine Sword Kurang lebih kayak gitu lah Intinya Lanjut Di yang SSS Udah pasti ya Yang SSS ini Kita ambil yang paling terbaru Yang paling terbaru itu ya Ini Dragon Sword Kalau ada Dragon Sword Ambil Dragon Sword Tapi kalau ada Dragon Crystal Kalau cuma ada Dragon Crystal Kalian upgrade-nya Dragon Crystal Kayak gitu lah Sekarang bisa ambil dua-duanya ya Jadi Kalian bebas memilih gitu Juga bisa dimengerti lah ya Cara mengambil Divine Tool yang Paling bagus Buat kalian pakai di lineup Kayak gitu Kurang lebih nanti gue taruh Ini videonya di Tips Free Player Besok gue bakal bikin video lagi Tetap stay tune aja Di channel gue Sebelum gue tutup Gue mau battle-battle dulu nih Oke terakhir kita Battle-battle santui dulu ya Oke udah ada Di dalam game ya Buset Suman mati ya Nah itu ya Kemarin ada yang nanya Bang kenapa lo masih pakai Saksobai Nah itu jawabannya Kalian bisa simpul sendiri Jawabannya Sekarang emang kuat bro Kuat banget bro Sassobai bro Tinggal skin Zuzuking ya Tapi kayaknya skin Zuzuking Gatau sih kapan keluar Karena gue liat di skinnya Dia gak ada skin Precious ya Cuman ada skin Trasur Semoga aja bakalan keluar gitu kan Gila Zuzuking gue sekarang One hit one kill ya One hit one kill Eh one skill one kill Apa sih Udah mantep lah ya Udah dalem Oke menang ya Buat damage Buat damage Suka ada yang nanya damage Buat damage ya Zuzuking kacau Oke deh mungkin cukup sekian videonya Karena udah kepanjangan juga Ya semoga bisa mengerti lah Tadi yang gue jelasin Itu udah gue jelasin Sesimpel mungkin Semoga aja Kalian bisa memahami Apa yang gue jelasin tadi ya Oke makasih banget Yang udah nonton sampai akhir Untuk kalian jelap untuk di like Share komen Di subscribe channel ini Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian dapat menerima Updatean terbaru Dari channel ini Saya Raffi Dizali Pemerintah dari diri Goodbye Salam Gamers Buat kalian semua yang Lagi nyari jasa top up Soul 9 Reloader termurah Dengan Red 14.000 Kalian bisa langsung aja Chat WA yang ada Di link deskripsi ya cuy Terima kasih Sampai jumpa